Pemirsa Jurubicara Tim Pemenangan Nasional Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswe dan Muhaimin Iskandar, Teguh Juwarno optimistis Gus Imin bakal menguasai panggung pada debat kedua Cawapres yang digelar KPU Pusat pada minggu petang ini. Teguh Juwarno menuturkan Gus Muhaimin sudah mendapat masukan daripada para pegiat lingkungan serta pemberhati masalah sosial. Hal tersebut untuk menguatkan penyampaian visi misi dan penderapannya di lapangan. Kami justru melihat kekuatan Gus Muhaimin Iskandar itu adalah pada ketika beliau menjadi dirinya sendiri. Gus Muhaimin yang jenaka, yang ceplas-ceplos, yang apa adanya, yang memunculkan figur santri yang memang betul-betul peduli pada masyarakatnya. Kita tidak ingin Gus Muhaimin berubah menjadi Anies Baswedan. Enggak, kita ingin Gus Muhaimin menjadi dirinya sendiri dan kami yakin kalau begitu beliau lakukan, maka beliau akan mampu menarik kecintaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.